Assalamualaikum sahabat dapur bunda kes ya ini ada rendang kering wow alhamdulillah bunda punya kesempatan ini mau berkunjung ke rumah saudara bunda mau oleh-olehnya rendang kering rendang kering ini pas sekali kalau misalnya kita pakai untuk oleh-oleh atau dibuat sangu kalau kita mau pergi haji pas sekali karena bisa awet walaupun di suhu ruang biasa oke sekarang langsung bisa dilihat ya apa saja yang bunda perlukan untuk membuat rendang kering ini pakai sebagi rumah ini bunda sudah siapkan 2 kg daging ini mau bunda potong-potong terlebih dahulu kurang lebih untuk besarnya bunda potong seukuran seperti ini jangan lupa kalau memotong daging ini seratnya yang sebelah sini ya jadi seratnya kita memotong serat jadi tidak-tidak urut dengan serat tapi kita potong seratnya jadi nanti gampang empuk ini sekarang bunda masukkan kelapa yang sudah bunda parut ini kira-kira bunda menggunakan 2 butir kelapa ini mau bunda sangrai dulu jadi pada waktu kita menyangrai itu apinya cenderung sedang kekecil jadi nanti biar benar-benar bisa garing cukup kita aduk seperti ini ditunggu sampai benar-benar garing oke sobat di rumah bisa dilihat ya ini sampai tuh apa namanya keresek-keresek sudah keresek-keresek seperti ini sudah kering bisa dilihat ini kering tapi tidak gosong ini kalau sudah seperti ini bunda matikan suaranya kedengar ya keresek-keresek gitu ya nah ini berarti sudah kering oke sekarang bunda mau persiapkan bumbunya terlebih dahulu sobat di rumah untuk bumbunya ini bunda menggunakan 3,5 on atau 350 gram bawang merah kemudian 3 on bawang putih ini bunda tadi menghaluskannya menggunakan minyak jadi langsung bisa masukkan ke wajan seperti ini kemudian untuk bumbu halusnya ini bunda ada 4 sendok makan ketumbar bubuk kemudian 1 sendok makan lada putih 10 siung kemiri ini bunda goreng kemudian bunda haluskan kurang lebih 14 kapu logo ini kan kecil-kecil kalau misalnya besar boleh pakai 10 juga boleh kemudian cengkeh bunda menggunakan sejumput cengkeh ini bunga lawang kurang lebih 5-6 bunga lawang sedikit asam jawa untuk rempah-rempah selanjutnya ini ada laos 1 lonjor besar laos bunda geprek 4 buah serai ini juga sudah bunda geprek dan daun jeruk kurang lebih 7-10 lembar daun jeruk jangan lupa daun jeruknya dibuang tulangnya untuk cabenya nanti bisa disesuaikan dengan selera ini bunda menggunakan 1 on cabai rawit merah dan 250 gram itu cabai yang teropong yang besar-besar biar nanti warnanya cantik Alhamdulillah sudah berbau harum bawang merah dan bawang putih ini bunda masukkan semua tadi ada kapulogo cengkeh tumbar merica asam bunga lawang semua bunda masukkan kemiri kalau kemirinya belum digoreng tadi digongso nya bareng dengan bawang merah dan bawang putih sekarang bunda masukkan cabenya sekalian serai laos juga daun jeruk Alhamdulillah sudah matang bumbunya baunya enak banget ini sekarang bunda masukkan santan kentalnya seperti biasa kalau santan kental sudah masuk berarti harus kita aduk terus sobat di rumah disini ada yang biasa pakai bisa juga tidak ya kalau padang asli biasanya tidak menggunakan gula jawa jadi nanti untuk masalah gula jawa sobat di rumah bisa menyesuaikan lidahnya masing-masing karena kalau bunda memang orang jawa asli biasanya bunda menambahkan gula jawa walaupun sedikit ya mungkin cuma satu glundung gitu jadi ini nanti selera untuk gula jawanya untuk santannya bunda menggunakan dari dua butir kelapa dua butir kelapa yang besar tapi kalau misalnya kelapanya kecil-kecil bisa pakai tiga jadi biar gurihnya itu mantep jadi ini untuk semuanya kelapa yang tadi disangre bunda dua kemudian kelapa yang bunda ambil santannya juga dua ini bunda tunggu sampai mendidih terlebih dahulu baru nanti dagingnya bisa masuk Alhamdulillah sudah mendidih sekarang dagingnya bunda masukkan semua untuk garamnya bunda pakai satu sendok makan terlebih dahulu nanti bisa diicip masih bisa diicip untuk kalau penyedap monggo ya sobat di rumah kalau mau bisa ditambahkan penyedap boleh juga tapi andai kata tanpa penyedap pun insya Allah juga sudah enak Alhamdulillah ini setelah seperti ini ya ini sudah bunda sudah dua setengah jam memasaknya dan santannya yang tadi sudah menjadi minyak ini sekarang bunda mau masukkan kelapa sangrainya Bismillah ini mau bunda aduk setelah kelapa sangrai masuk kita aduk sampai benar-benar kering jadi nanti bisa awet kurang lebih dua minggu di suhu ruang biasa tanpa vakum bisa lebih ya dua minggunya bisa lebih Alhamdulillah setelah empat jam bunda buat sesuai ya hasilnya benar-benar enak dan kering nah ini bisa awet sekarang siap untuk dihidangkan oke sobat di rumah demikian tadi ya rendang kering ala dapur bunda kesya sudah siap terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi